Terkait temuan cacing dalam produk ikan kalengan, DPR RI menyesalkan pernyataan Menteri Kesehatan yang menimbulkan polemik di masyarakat. DPR berpendapat seharusnya BPOM selaku badan pengawas memberikan klarifikasi yang lebih mudah dipahami masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI Siti Mas Rifah menyayangkan pernyataan Menteri Kesehatan terkait adanya temuan cacing dalam produk ikan kalengan. Mas Rifah menambahkan pengutipan oleh media masa yang menjadikan pernyataan ini viral, menimbulkan keributan di masyarakat, dan memperkeruh suasana. Mas Rifah berharap BPOM segera mengklarifikasi pernyataan Menteri Kesehatan dan memberikan pemahaman pada masyarakat terkait bahaya cacing dalam produk ikan kalengan dan memberikan hukuman pada pihak yang lalai. Kita ingin bagaimana sikap misalnya punishment yang diberikan terhadap orang yang sudah memproduksi sarden tadi, kemudian ke depannya seperti apa, apa masih tetap BPOM itu melakukan pengawasannya seperti apa, misalnya diperketat dan lain-lain. Siti Mas Rifah menegaskan BPOM harus segera mencabut izin edar dan melakukan penarikan produk ikan kaleng yang bermasalah, jangan sampai masyarakat masih mengkonsumsi makanan yang membahayakan kesehatan. Siti Mas Rifah menambahkan harus ada hukuman tegas pada pemasok atau produsen produk tersebut agar kejadian ini tidak terulang. Pemerintah harus proaktif menyampaikan itu terhadap masyarakat, terhadap toko-toko yang sampai saat ini masih mengedarkan sarden-sarden yang saat ini, yang itu notabene-nya mengandung cacing tadi. Amita Danzia, TV Air Palemen, laporkan.